Kader Gerindra Joko Santoso telah ditunjuk oleh Bawo Subianto menjadi kedua ketua dari tim pemenangan. Namun partai-partai koalisi lainnya belum secara gamblang menyetujui penunjukkan itu. Salah satunya dari Partai Demokrat yang belum mau merespon penunjukkan Joko Santoso. Dalam rapat internal Partai Gerindra, Prabowo Subianto telah menunjuk anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Joko Santoso sebagai ketua tim pemenangan. Namun penunjukkan itu belum juga ditunjukkan secara resmi oleh tai koalisi lainnya, termasuk Partai Demokrat. Demokrat merasa perlu membahas terlebih dahulu sebelum menyetujui ketua tim SES yang lagi-lagi berasal dari Gerindra setelah Capres dan Cawapres berasal dari partai itu. Apalagi sebelumnya Gerindra juga pernah menawarkan SBY dan AHB berada di pimpinan pemenangan. Walau seolah menjaga jarak, menurut Wakil Ketua Umum Demokrat Roy Suryo, partainya berkomitmen untuk mendukung penuh pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno dalam pilpres mendatang. Ya nanti akan kita bahas ya dan karena prinsipnya adalah karena kebetulan Capresnya itu Pak Prabowo dan juga Cawapresnya itu Mas Sandiaga Uno, dua-duanya juga berasal dari Gerindra. Itu memang yang tukang pertama kali inisiatifnya wajar kalau dari partai Gerindra. Jadi nanti kita lihat saja. Saya tidak berhak untuk mengkongsi dari partai lain, tapi dari partai Demokrat sebenarnya kalau kita saja Capres dan Cawapres itu ketua tim pemenangannya tentu nanti akan lihat demi kebaikan bersama. Tapi yang jelas permintaan untuk Pak SBY bahkan juga AHI sempat waktu itu akan kita masih pertimbangkan.